Oke Guys, selamat pagi dari Markas eBay Production Dan kita lagi Menyiapkan printer TSR Eksa lagi, eksa lagi, eksa lagi ya Saya udah lama gak ngebahas tentang Karang Taruna ya, ini kan awal Tahun nih ya, pasti kan Ada tuh Bumdes, Bumdes tuh ya Bumdes, Bumdes yang dapetkan anggaran ya Jadi bagi kalian yang melihat video ini Ya, para Bumdes, para Karang Taruna ya, yang mendapatkan Anggaran, karena ini awal tahun Ya, biasanya itu ada anggaran Cobalah untuk memproduksi Uang ya, jadi Jadi, hilangkan mindset untuk Meminta uang ya, untuk Karang Taruna Dan ciptakan uang, video-video kemarin Banyak banget orang Karang Taruna yang Dia beli printer DTF ini ya Dapet anggaran dari Suatu instansi lah gitu lah ya Mengajukan, bikin proposal, dapet anggaran Dan menciptakan lapangan kerja Yaitu membeli printer DTF Dan menjual sablon kaos Custom atau brand ya Itu salah satu contoh ya, contoh kasus Bagi kalian yang melihat video ini ya Bagi yang anggota Karang Taruna Atau yang melihat temannya Ada yang anggota Karang Taruna ya Ini suatu ide ya, suatu ide Gagasan yang cukup menarik Untuk kalian lakukan Ya, karena memang ini mesin pencipta uang ya Bagi orang yang kreatif lah tentunya ya Memiliki lubang untuk perawatan headprint Agar kita bisa dengan mudah Membersihkan permukaan luar headprint Dari gumpalan tinta yang mengering Di pinggiran headprint Yang bisa bikin headprint kalian mampu Itulah fitur pembeda TSR EXA Dengan kompetitornya Printer for your business Oke, ini printer DTF Tiga TSR EXA Untuk biaya atau riski Yang ada di Manokwari Jadi printernya nanti dikirim Ke ekspedisi Surabaya Di mesin yang kita tanun juga Serta wata asal Dan sebelum dikirim Mesin akan kita tester lebih dahulu Pertama-tama kita hidupkan mixer ink Tinta putihnya Oke, pengaduk tinta putihnya Berputar dengan baik Kemudian kita tes juga vakumnya Dari sebelah sini volumenya Kita tes di volume 3 Vakumnya juga menghisap dengan baik Kemudian kita uji Modul maju-mundurnya Menggunakan tombol Kita majuin Maju Mundur Maju Mundur Berfungsi dengan baik Kita pakai remote Maju Mundur Maju Mundur Oke, semua dalam keadaan normal Siap dikirim ke Surabaya Dan diteruskan ke Manokwari Untuk biaya atau riski Terima kasih banyak Kalau order di PT IB Productions Kita perintahkan print Pakai chauffeur akurator PSR Tapi jangan lupa Kita nyalain dulu vakumnya Langsung kita perintahkan print Oke, perintahkan print Yang sedang berlangsung Kita tunggu mesinnya bereaksi Oke, perintah tersebut Kita SREXA Untuk biaya atau riski Yang ada di Manokwari Melakukan pengeperinan dengan baik Normal, lancar Tidak ada kental semua sekali Setelah proses print Selesai Langsung kita packing dan kirim Jadi pengirimannya kita kirim Ke ekspedisi Surabaya Dan nantinya diteruskan menuju Manokwari Terima kasih banyak Keluar dari PT IB Productions Tekno Printer TSR EXA ini Ini kan kita subsidi ya Dari harga Rp 20.800.000 Kan kemarin Rp 20.800.000 Dan ini kita subsidi Karena memang kita peruntukkan Untuk seperti contohnya Karangtaruna Yang memilih anggaran Yang penting bisa buka usaha Sablon Kaos aja gitu kan Dan ini kalian harus manfaatin ya Jadi jangan sampai produk Yang kita subsidi ini Itu diambil sama orang-orang Yang memiliki modal yang cukup Yang lumayan besar Seharusnya mereka itu Masuk ke printer TSR Zeta Yang warna hijau Karena fitur-fiturnya itu Membuat kita Apa ya Bisa dibilang Takjub lah Karena memang Nge-printnya itu auto Walaupun beda-beda desain Itu tinggal print-print aja Auto Ditinggal juga bisa Vakumnya juga mati Dan hidup secara otomatis Jadi kalau bagi kalian Yang memiliki modal besar Saran saya Pilih yang Zeta Jadi kalian itu Kalau mau beli sesuatu itu Tergantung budget kalian ya Kalau budgetnya ada Untuk Zeta Lebih baik Zeta Karena dia memiliki Apa ya Fitur-fitur yang bikin kita itu Nyaman Jadi kita nge-print tinggal Nge-print tinggal Tapi kalau memang Budgetnya minim ya Dan pengen usaha Sablon ke Aos Ya ini Printer TSR Eksa Dan kalian juga Kalau punya budget minim ya Kalian harus nge-printnya Agak ada inilah ya Usaha lah Sumpahnya kayak Ngedit dulu Disatu-satuin Empaknya beda-beda desain Kita satu-satuin Dari Photoshop Dari Corel Nah itu Eksa Karena kan kalian punya budget minim Jadi kalian harus berkorban Untuk nyatu-nyatuin Desain yang berbeda-beda Karena kalian kan Memiliki budget minim gitu Tapi kalau kalian memiliki budget tinggi Ya cukup ya Sayang banget waktu kalian Untuk nyatu-nyatuin desain Lebih baik ya pake yang Printer DTF Yang Zeta Yang tinggal auto aja Tinggal print-print-print Kenapa kita tidak pernah ngebahas Tentang ICC Profile ya Kita memiliki juga ICC Profile ya Dan itu juga sering dibahas Sama kompetitor kita Untuk ICC Profile Dan kita gak mau ngebahas lagi Tentang ICC Profile Karena itu sudah mereka bahas Jadi kita ini selalu ngebahas tentang Diferensiasi Ya pembeda ya Jadi kalau mereka sudah bahas Kita gak usah bahas lah Jadi kita ngebahas sesuatu Yang belum mereka bahas Umpamanya Diferensiasi printer kita Dengan kompetitor kita Seperti ada lubang pembersih Bagian luar Ada penyangga kertas DTF Di bagian belakang Agar kertasnya itu gak menceng-menceng Ada juga penambahan stepper Beda-beda desain Tinggal nge-print-nge-print aja Gak usah digabung-gabungin Vakumnya mati Dan hidup secara otomatis Itu pembeda dari produk kompetitor kita Jadi biar kalian tahu Dan lebih Lebih cerdas lah Dalam memilih suatu produk Maka kita bahas tentang itu Bang Printer TSR itu Bisa gak sih Nge-print DTF Yang 33 cm Bisa Jadi kalian itu bisa nge-print Yang 33 cm Atau yang 30 cm Ya Untuk kertas DTF-nya Seperti hotpress Hotpress ada lasernya Itu kompetitor kita tidak punya Ya Hotpress yang ada lasernya Jadi lasernya itu Untuk membuat pola Di atas kaos Yang ingin kalian tempel Kertas DTF Yang sudah kalian print Biar gak menceng-menceng Itu polanya itu penting Jadi kalian gak usah Pake filling-filling Karena sudah digarisin Sama laser tersebut Pokoknya sesuatu yang beda Kita bahas lah ya Karena itu penting Agar pesannya itu Sampai ke calon Konsumen TSR Seperti itu Oke ini mesin DTF-3 TSR Untuk Biar atau reski Yang ada di Manokwari Jadi dikirim ke Surabaya Dan diteruskan ke Manokwari Jadi memang hotpress laser ini Diperuntukkan bagi Konsumen-konsumen Yang sudah terjun Di dunia sablon Jadi bagi kalian Yang orang sablon manual Kalian pasti Membutuhkan Kinerja yang cepat Jadi kalau ada laser itu Nempel kertas DTF Yang sudah di printnya Itu bisa cepat Tep-tep-tep Gak usah pake filling Karena kita tahu Problem kalian Kalian pasti Membutuhkan kecepatan Karena dikejar-kejar oleh Customer kalian Dan makanya kita Munculkan produk hotpress Yang ada lasernya Ini untuk kalian Dan kita sudah Mencium problem tersebut Makanya Ciptakan inovasi Kalau ada problem Itu pasti ada inovasi Seperti itu Untuk Informasi saja Printer DTF-TSR Jeta Yang mesin demo kita ini Ini seminggu sekali Baru hidup Atau nanti Kalau ada konsumen training Pake mesin ini Baru hidup Empatnya hari ini nih Tidak ada sablonan Atau tidak hidup Mesin ini Nah kalian tinggal Hidupin aja mixernya Ini tabung tintanya Ada mixernya Ya Semuanya ada mixernya Ini mixernya nih Nih Pengaduk tinta Nah Kalau mesin ini Tidak Hidup Ya Empatnya sekarang Tanggal 11 Februari 2023 Nggak hidup Ini tinggal nyalain aja Udah Tinggal ngocok aja dia kan Jadi kan dia ngocok otomatis Udah tinggal Tunggu sampai 5 menit Nanti baru matiin lagi Ya Nih kan ada timernya deh Ya Tunggu sampai 5 menit Baru matiin Di hari yang selanjutnya Empatnya sekarang tanggal 12 Februari 2023 Nggak ada Nggak hidup juga mesinnya Yaudah tinggal hidupin lagi Nah Tunggu sampai 5 menit Jadi ngaduk Biarin 5 menit Nah Kenapa Ini difungsikan Agar endapan Tinta yang ada Di tabung ini Tidak mengeras Ya Agar Endapan tinta yang ada Di dasar tabung ini Tidak mengeras Dan kalau mengeras Dan nanti Endapan itu Masuk ke dalam head Itu bakal Head kalian itu Langsung mampet Seketika Makanya ada kasus Contoh kasus Bang Kok kemarin Mesin saya Headnya bagus Setelah besok Atau 2 hari kemudian Saya ngidupin Kok tiba-tiba Tintanya nggak keluar Nah itu Karena kalian Di hari-hari Printer ini Saat tidak hidup Kalian tidak memiliki Pengaduk tinta Kalau ini kan enak nih Kalau nggak ada printan Udah tinggal hidupin aja Jadi nggak usah Ngidupin mesin Ini aja cukup Dikocok biar endapannya Ini tidak ada Jadi biar di dasaran Tabung tinta ini Tidak ada endapan Nah ini salah satu Pembeda Mesin kita Dengan kompetitor Kalau mereka itu Pengaduk tintanya Cuma tinta putih aja Kalau kita semua warna Ya Sumpahnya besoknya lagi nih Tanggal 13 Februari 2023 Ini juga mesin ini Nggak hidup Sumpahnya Udah tinggal hidupin ini aja Udah gitu Tunggu sampai 5 menit lagi Jadi lakukan seperti itu ya Jadi bagi kalian Konsumen-konsumen TSR Lakukan hal ini Saat mesin kalian Tidak hidup Jadi kalian nggak usah Ngidupin mesin Cukup ini aja Setiap hari dihidupkan 5 menit aja Oke guys Sudah dateng Bang Indakargo Tepat waktu Sigap Terpercaya Cepat Gesit Indakargo Oke Langsung angkut aja Mas Eming Dibantu angkut mas Ini printer TSRX Jangan lupa